Hai, selamat datang di NSReview. Kali ini saya akan membahas tentang SoftBand Pokemon Go. Kemarin saya ada teman yang datang ke saya terus, dia bilang gini, Rul, Pokemon Goku yang pertama dia nggak bisa ngambil item di Pokestop. Terus dia nggak bisa nangkep Pokemon, atau pas nangkep Pokemon, Pokemonnya selalu lari. Dan yang ketiga dia nggak bisa bertarung di gym. Terus aku bilang, wah itu kayaknya punya mau kena SoftBand. Dan dia langsung histeris dulu. Untuk kalian yang mempunyai masalah seperti temanku, kalian tidak usah histeris kayak dia. Karena semua ada solusinya. Dan solusinya sangat cepat, tidak memakan waktu lama. Seperti ini. Yang pertama, pergilah ke Pokestop terdekat di lokasi Anda. Yang asli ya, jangan menggunakan aplikasi lain kayak VGPS atau apapun. Gunakanlah yang asli. Pergi ke Pokestop. Lalu yang kedua, silahkan Anda puter-puter itu Pokestop. Pokestopnya puter-puter. Mungkin Anda tidak akan mengalami perubahan apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi tetap saja, jangan pernah putus asa. Never give up. Puter aja seterus, sekitar 4-6 menitan gitu lah. Maka nanti akan dengan sendirinya. Maka item-item yang ada di Pokestop tersebut akan keluar. Dan itu bertanda kalian sudah terbebas dari yang namanya SoftBand. Itu saja informasi dari saya. Dan itu benar-benar bekerja. Buktinya sekarang saya punya banyak langganan ini yang harus dibebaskan dari Pokestop. Karena semuanya ini kena SoftBand. Jadi, yang terpenting jangan lupa subscribe and ask review. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!